Ya hopefully marketnya segera membaik teman-teman Dua hari ini lumayan dalam ya market kalau kita lihat ya Terutama yang laporan keuangan, laporan keuangan kurang oke Kemarin tuh sebenarnya menjelang penutupan kan marketnya rebound Tapi, ada tapi nya ya Reboundnya mungkin kalau teman-teman punya saham-sahamnya small mid caps Itu kan ya masih pada keok teman-teman Ditambah hari ini saham-saham small mid caps, saham-saham komoditas Itu kan banyak yang masih terkoreksi ya Jadi memang sentimennya dari laporan keuangan Itu seperti yang teman-teman tahu Laporan keuangan ini kan pada release semua ya untuk kuartal ketiganya Dan laporan keuangan Apalagi yang small mid caps yang miss dari estimate Yang dibawah ekspektasi pasar Itu tentunya turunnya lebih signifikan teman-teman Dari biasanya Mungkin kalau teman-teman bandingin Kayaknya dulu waktu laporan keuangan Di kuartal 1 atau kuartal kedua Begitu ada yang laporan keuangannya jelek Turunnya gak sedalam ketika melaporkan kinerja di kuartal 3 ini Kenapa? Karena kondisi mau itu makro Global Ekonomi dalam negeri Mata uang Pada kuartal 1 dan kuartal 2 Itu jauh lebih oke Kita melihat rupiahnya juga masih jauh lebih kuat Itu belum ada konflik antara Israel dan Hamas yang menyebabkan harga komoditas naik Belum ada berita bahwa Si OPEX dan Rusia itu akan memotong suplainya Jadi bisa kita bilang Pada kuartal 1, kuartal 2 itu kondisi masih lebih oke Jadi begitu ada laporan keuangan yang jelek Itu market bereaksinya gak separah sekarang Kalau sekarang ini market kan tone-nya ya Moodnya itu udah hati-hati Wah ini gue kalau beli saham banyak sekarang Baik itu investor global dalam negeri Kalau gue terlalu agresif dalam stock pick Apalagi di small mid caps Nanti begitu ada hal-hal negatif Misalnya The Fed nanti malam itu naikin suku bunga misalnya Itu pasti pada khawatir teman-teman Karena ya ada kemungkinan kalau The Fed naikin suku bunga Asing itu akan kembali outflow dari IHSG Karena ya tentunya dilihat dari suku bunganya Gak semenarik itu ya teman-teman di Indonesia Nah itu yang market ini khawatirkan sebenarnya Nah terus kalau kita lihat ya Ini Asing itu dalam beberapa hari kan Outflow terus Asing dalam beberapa hari ini Kita lihat asing ini hari ini net sell Sebentar kita lihat ya Asing hari ini net sellnya 1T Semingguan ini udah hampir 2,6T Hampir 3T teman-teman Jadi kita memang melihat Market ini Masih moodnya masih cukup negatif Even yang laporan keuangannya bagus pun Naiknya itu Gak terlalu signifikan Kalau teman-teman lihat Itu laporan keuangan Salah satu yang bagus itu ada di bank mandiri ya Itu laporannya kan lumayan bagus teman-teman sebenarnya Tapi kemarin itu koreksi Hari ini juga koreksi And Apalagi kalau Sam-sam small mid caps kayak INKP Laporan keuangannya jelek Itu koreksinya signifikan Wins itu laporan keuangannya kurang oke Koreksinya signifikan Maha laporan keuangan Kurang oke itu juga turunnya signifikan Jadi ada yang nanya The Fed kalau naikin suku bunga Kalau jadi gini market ini kan sudah berekspektasi The Fed Pada meeting nanti malam ya Itu gak ada kenaikan suku bunga Karena ini sesuai dengan Speechnya dari Powell Pada sekitaran 2 minggu yang lalu Dimana Powell bilang oke Kayaknya kita di meeting Yang bulan November ini Kayaknya kemungkinan Gak akan menaikan suku bunga Meskipun market memang sudah mempricinginkan Kemungkinan nanti akan ada kenaikan suku bunga Satu kali lagi Tapi yang di bulan November ini gak ada Ekspektasinya Kalau misalnya sampai naik Ya tentunya market akan bereaksi negatif Terus yang ditunggu juga adalah Bagaimana outlook dari The Fed nih teman-teman Karena seperti yang kita tahu Kalau misalnya konflik yang terjadi di Israel Palestina Itu kan sebenarnya negatif untuk semua ya Ini dikhawatirkan kalau misalnya US ini sampai ikut campur Nah itu juga akan Yang ditakutkan meluas Dan berkepanjangan Karena ya tentunya Satu ini akan berpengaruh ke bahagia komoditas Terus ya kalau sampai konfliknya meluas Ya yang ditakutkan kan ya geopolitik Isu Semakin memanas Ya itu yang Perlu kita perhatiin teman-teman Terus laporan keuangan sih rata-rata udah pada keluar Beberapa yang masih ditunggu ya sebenarnya belum keluar Itu Medco Medco ini kalau kita lihat kan turnya Dalam banget nih teman-teman ya Medco ini karena memang harga minyaknya kan sedikit terkoreksi Tapi di luar itu ya market masih menunggu untuk laporan keuangan dari Medco Yuk kita coba bahas teknikal ya Ini kayaknya teman-teman pasti udah penasaran nih Banyak yang cut loss teman-teman Banyak salam-salam yang kena stop loss Wajar ya di bulan Oktober itu Untuk stock pick kita itu secara overall minus Ini saya akan coba share Sebentar Nah ini kalau teman-teman lihat ya Ini stock recap kita Stock performance recap Ini biar lebih keliatan Ini secara overall di bulan Oktober IHSG itu kan minus 2,7% Ya Stock pick kita ini juga Of course minus Tapi di bulan-bulan lain Sebenarnya kita masih cukup profit ya Dengan total 42% year to date Kalau kita pakai average per month itu sekitar 4,7% Teman-teman Ini teman-teman lihat juga untuk di bulan Ya Bulan Oktober itu kita banyak yang kena stop loss Ini total ada 21 saham small mid caps Tapi berapa untungnya yang terkena profit taking Ini persentasenya lumayan gede dibandingin persentase stop loss-stop loss kita Dan terus kita lihat Untuk bulan November Ini ada 1 Dewa ini udah kita lakukan profit taking Beberapa small mid caps masih terkena stop loss Seperti Medco ini juga kena stop loss teman-teman hari ini Dan kita lihat Ini Ini total kita masih ada 14 saham ya Yang masih open Dan beberapa yang masih cukup menarik teman-teman Kita coba lihat disini Kita mungkin start dengan IHSG ya IHSG IHSG ini sebenarnya kan ada support dekat-dekat sini nih Ya ini kan dekat support Ini tuh di dekat 26600 Ya ini dekat 6600 sampai sini supportnya And Ini kita mesti lihat Kayaknya sih Bisa kena nih Di supportnya teman-teman Ini di kisaran sini Nah Untuk IHSG ini saya hapus dulu Nah Ini kelihatan ya Nah ini IHSG ini Dia akan mencoba Menguji support area Apakah disini dia bisa bertahan di area ini Di kisaran 6560 sampai 6600 Kalau bisa di area-area sini termantul Karena kalau kita lihat ini beberapa kali ya Pas koreksi dalam kan ini 1 Terus mencoba untuk mencoba di sini Terus di support atasnya dia mantul Terus di support atasnya dia mantul Nah sekarang akan mencoba Ngetes Area support yang disini kalau ini bisa berhasil rebound saya sarankan big caps banking ini menarik ya kalau kita lihat big caps dari banks salah satunya yang mau itu BBNI bank mandiri ini bank mandiri kan sebenarnya belum kemana-mana nih ini kan sekarang justru mungkin deket-deket sini teman-teman bisa lakukan entry BRI BRI ini area ini deket sini BRI kalau IHSG nya tadi berhasil mantul saya sarankan mulai cicil-cicil di banks menarik BCA aduh mana support nya kita lihat dulu tapi kalau untuk big caps nya apakah IHSG nya berhasil mantul atau enggak nih teman-teman oke kita masuk saham-saham yang tadi teman-teman lihat ada yang nanya saya lihat ada yang nanya wintermar ya wins nah wins ini next support nya pada saat ini kan jebol nih support sebelumnya kan deket-deket sini ya deket-deket sini dia jebol ini masuk ke deket-deket sebenarnya support nya masih agak jauh teman-teman di 358-360 ini sebenarnya kalau kita lihat harga minyaknya juga itu yaudah mulai stabil lah ini ini tuh di EMA 100 ini kan jadi support ya deket sini dia mantul deket sini dia mantul deket sini kita lihat nih dia bisa mantul enggak di EMA 100 nya ini kan dia deket-deket 60 ini mantul nih deket-deket support area sini ini mantul dan dia sebenarnya ini kan ada resisten minor ya deket 79 tadi itu mendekati situ tadi enggak kena 79 sih di 78 kalau ini berhasil break ya next target nya itu udah di 100 teman-teman Dewa nah Dewa ini sebenarnya udah kena TP ini kita salah satu yang kita TP ya hari ini marketnya kayak gini tapi masih ada yang kena TP disyukuri aja teman-teman nih Dewa tadi kita akan kena TP itu TP nya di 90 ya ini kalau kita lihat Dewa ini deket-deket 91 90 itu deket TP kalau mau entry lagi nunggu dia pullback pullback ke deket-deket 73 mungkin itu bisa consider buat entry lagi era era laporan keuangannya jelek jadi jebles jelek banget sih laporan keuangannya era dia kan KPX nya juga naik dan lain-lain laporan keuangannya si era jadi skip dulu ya teman-teman kalau era dari sisi teknikalnya juga gak oke terus di luar era marketnya oh medko 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 udah kita bahas sebelumnya medko ini juga salah satu yang kena stop loss ini disini kan jebol medko next nya karena ini udah jebol mungkin kita bisa tunggu deket-deket disini next nya di 10.30 ini kan udah jebol ya 10.30 ini kita coba lihat nih teman-teman medko gimana dengan aman dewa open gap bener open gap terus udah udah kena target jadi ada kemungkinan untuk koreksi dulu ya dewa asus as hardware asus ini oke teman-teman ini salah satu yang kita masih call juga ini masih open ya asus ini teman-teman lihat as hardware ini kita masih rekomendasiin target price di salah nih asus target price di situ asus target price nya ada di 955 ini asus asus ini sebenarnya ini kan dia masih bergerak uptrend nih uptrend nya cakep banget nah sekarang dia kan sedang menguji support menariknya dari asus dia mantul teman-teman deket support di ma50 nya kalaupun kalaupun ini jebles bisa disper sampai dekat-dekat sini selama dia gak tembus ini ya masih cukup menarik kok buat asus masih oke laporan keuangan juga most likely oke bumi 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 ya sama seperti batu bara batu bara lainnya ya teman-teman jebol untuk bumi kita coba lihat harga batu baranya sih Newcastle nya tadi sih harga batu baranya itu agak koreksi yep minus 5% ya untuk batu baranya nih jadi belum terlalu oke sebenarnya bro Abdul nanya BBRI tadi udah kita jawab ya big caps tadi kita bahas duluan pertama ICBP ini juga dari sisi teknikal ini kan dia turun belum menarik marketnya memang kan ini masih lumayan gak ada sentimen positif yang satu kita harus menunggu nanti malam the fight ini speech nya seperti apa kalau udah gak terlalu hokis udah ada misalnya oke kayaknya musuh kebunga mungkin cuma naik satu kali lagi dan ya kita tunggu lah itu yang bisa menjadi sentimen positif tapi kalau dia masih hokis masih view nya akan cukup bunga ini masih akan terus naik terus tinggi ya tentunya itu akan negatif untuk di high ski kenapa karena jadinya selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan ISG dan Indonesia itu kan akan menyempit tetapi di satu sisi kalau BI ini terlalu kenceng ya untuk naikin suku bunga kita padahal ekonomi kita itu gak sekuat di Amerika Serikat tentunya ekonomi kita ada potensi untuk melambat dan melambatnya bisa lebih kenceng itu juga yang menjadi pertimbangan penasaran yield obligasinya US itu berapa sih oh iya masih disini yield obligasinya Indo udah mulai turun nice nice M.YOR kalau Big Bank saya favoring masih di Bank Mandiri teman-teman M.YOR nah sama nih M.YOR ini udah kena TP terus ini agak kempes M.YOR itu salah satu yang udah kita TP-in juga ya ini di bulan Oktober pas penutupan ini kan terus dia kempes kempesnya lumayan minus 8% jadi bisa entry lagi nih di deket-deket sini untuk M.YOR USD IADR 16.000an bisa sih tergantung ya view-nya dari The Fat Nanti Malam seperti apa tapi 16.000an most likely bisa tembus M.TEL M.TEL ini teknikalnya sih gak bagus teman-teman mutu mutu gak kemana-mana ya ini dia kemungkinan akan bergerak side twist M.A. M.A. ya ini akan teks teks tes next supportnya disini kurang turun sebenarnya nah ini M.A. akan teks supportnya disini kita lihat apakah bisa mantul atau enggak BRPT BRPT ada pullback kita coba lihat nih deket-deket 930 ini dia mampu bertahan dari ribon atau enggak BMRI udah dijawab ya tadi bagi yang ketinggalan bisa cek nanti rekamain di trimegas sekuritas tuh NSSS enggak hari ini sih ribonnya tapi kurang oke medko udah dibahas tadi apalagi yang menarik ini juga masih oke nah Excel ini kan mantulnya pasti itu sebenarnya teman-teman deket-deket support disini dia mantul terus lagi koreksi deket-deket sinilah teman-teman bisa lakuin entry lagi pgo pgo ini masih oke ini teman-teman dia kemungkinan akan bergerak sideways energi energi ini juga kemungkinan dia akan bergerak sideways deket-deket sini selama dia bertahan disini CTRA uh lagi pullback mungkin deket-deket 10.30 kali ya CTRA kalau mau entry deket-deket 10.30 kan deket sini tadi di MIM masih ini mantul ya mungkin kalau ada koreksi ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat kan dia ada gap juga disini cuan cuan ya kalau cuan mah suka-suka dia teman-teman cuan susah ngeliat teknik brand mantap akhirnya brand koreksi teman-teman justru mungkin kalau ada koreksi lagi yang lumayan ini bisa kita consider untuk entry sih tapi kalau di harga sekarang ini agak nangkung masih mungkin deket-deket sini 4.100 itu kita bisa consider deket-deket ke situ mulai masuk PTRO PTRO dibilang cuannya ngebantah untuk soal akuisisi we'll see nanti detailnya seperti apa kan kita juga harus nunggu ya rupsnya nanti kan di bulan rups LB itu di bulan Desember biasanya sebelum rups LB itu ada pengumuman ya kita coba tunggu BRMS ini lumayan masih gak kemana-mana sebenarnya ini ya deket-deket sini teman-teman kalau mau lakuin entry ingat ya markupnya ini masih penuh gak penuh ketidakpastian teman-teman jadi jangan terlalu agresif hati-hati better kalau mungkin buy on weakness better gini kalau memang teman-teman masih banyak porsi cash belanjanya itu gak usah terlalu agresif gak usah keburu-buru wah ini kayaknya udah murah yaudah mungkin masih turun seperti ini udah beli ini kan sebenarnya belum ada tanda-tanda reversal ini teknikalnya sebenarnya gak oke teman-teman kalau liatnya ini disini mau coba rebound gak berhasil ya ini break lagi break lagi ke bawah sini ini hari ini mencoba rebound apakah berhasil rebound menurut saya kok kayaknya masih agak susah ya better ketinggalan sedikit lah atau mungkin justru kalau marketnya ke angka yang saya bilang tadi ya di berapa tadi di 65an itu mungkin teman-teman bisa consider untuk buy on weakness di big banks karena outlook kita sebenarnya ya banks ya kalau bisa buy on weakness di big banks itu ya menarik technical minimal market cap berapa em gak ada sih gak ada minimal tapi kalau terlalu kecil yang puluhan ratusan em market capnya biasanya kita skip ya karena terlalu kecil tanda-tanda reversal ya bisa macem-macem ada dari candle-nya pergerakan candle-nya misalnya hammer terus mengebentuk hammer tutupan mulai hijau volume-nya meningkat ya kita perhatiin apakah itu kadang ada pattern juga pattern-pattern reversal kan ada beberapa ya paling orang ingat ingat itu adalah double bottom biasanya kalau pattern-pattern reversal banyak lah pattern atau tanda-tanda saham itu reversal seperti apa aman-aman udah kita bahas saya lupa aman lah ini juga ya hold aja masih naik Elsa Elsa waktu itu kita udah profit taking nih di area sini udah TP kalau mau entry ya masuk lagi di bawah-bawah sini ya deket-deket sini tapi saya harap sebenarnya ini agak hati-hati lah kalau buat Elsa ya karena Elsa ini oil and gas-nya harga komoditasnya kan lagi kurang berasahabat meskipun memang Elsa juga banyak ada bisnis distribusinya Astra nah ini salah satu B-caps yang teknikalnya itu juga kurang oke nih Astra dia ini kan coba break nih dari M20 ini biar lebih kelihatan jelasnya ini sebagai salah satu contoh ini dari M20 mau coba break gak bisa coba break gak bisa ini mau coba break kalau besok gak bisa lagi ya sorry to see dari sisi teknikal masih gak gitu menarik untuk Astra HMSP HMSP roko-rokoan ini ya mungkin dari sisi tekniknya oke ya ini ribbon disini cuman ya kita tunggu mungkin kalau view saya market seperti ini saya lebih cenderung untuk lebih konservatif ya teman-teman akra oh oke ini akra ini kan sebenernya ada area gap disini ya deket-deket 15 15 isat oh diambang kematian teman-teman isat kita masih ada call ya isat 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 masih ada wuh ini diambang kalau ini break ya kita harus stop loss BRPT kita tadi udah jawab ya teman-teman oke teman-teman mungkin itu dulu kita menunggu ya nanti meeting dari The Fed seperti apa untuk regional US sih di kompak menguat ya ekspektasinya itu kan nanti gak ada perubahan suku bunga dari The Fed tapi kita perlu melihat guidance-nya seperti apa apakah masih ada kisi-kisi kenaikan suku bunga atau mungkin suku bunga tinggal naik sekali lagi ya kita tunggu nanti dini hari seperti apa thank you teman-teman semua terima kasih